Kalau kata salah satu komedian itu, angka kemiskinan itu bisa diturunkan sebenarnya. Dengan cara... Dari kakeknya turun ke bapaknya, dari bapak diturunkan ke anaknya. Tapi benar ya, saya sekitar tahun 8... Satu lembaga pun tidak ada yang bisa menyentuh. Nah, hal-hal ini kan terkait distribusi juga. Jadi kompleks sekali bagaimana kita bisa memastikan dana 1 rupiah yang dititipkan kepada lembaga Atau pada individu yang dipercaya untuk menyeluruhkan, itu benar-benar tepat sasaran. Itu adalah untuk membangun supaya dia mudah berbagi sehingga egonya gak tinggi. Ya kan, salah satu hikmah zakat itu adalah kan merasakan kepedulian sosial. Nah, itu sebenarnya kan melatih supaya kita tidak menjadi manusia yang superego. Bahwa di sekitar kita banyak orang. Bukan orang yang membutuhkan kita sebenarnya. Kalau egonya udah baik, kita yang membutuhkan orang-orang. Sekolah gratis bukan tanggung jawabnya lembaga filantropi. Sekolah gratis tanggung jawab negara. Pengobatan gratis bukan tanggung jawab filantropi. Tanggung jawab negara. Makanya keluar ada istilah BPJS. Walaupun di situ negara meminta rakyatnya masih iuran. Tapi sudah ada semangat lah di situ. Bahwa dengan program BPJS, dengan dilakukan metodologi tertentu, itu diharapkannya karena terorganisir, asuransi itu menjadi nasional, maka tingkat atau biaya terhadap pengobatan itu bisa ditekas, bisa lebih turun. Sehingga bisa digotong royong. Bahasanya kan begitu, dengan semangat digotong royong. Artinya apa? Tanggung jawab yang bisa mengentaskan kemiskinan itu adalah negara. Halo sobat. Kali ini saya tuh bertanya-tanya. Milenial sebenarnya tertarik gak sih dengan kegiatan donasi yang kita sering dengerkan, milenial tuh di sosial media sebenarnya hura-hura hawahi dan lain-lain. Nah, saya ini baru baca nih satu buku ya. Baru bener baca, jadi belum selesai. Buku ini judulnya Millennial Philanthropy. Yang menarik dari buku ini adalah ternyata di seluruh dunia setelah pasca 2015, jumlah donasi dari para milenial itu naik sekitar 100 dolar atau sekitar 1,6 juta ya. rata-rata dalam setahunnya di seluruh dunia. Dan kita, kami nih yang generasi X atau boomers itu malah turun. Dan mungkin bisa kita lihat hari ini di Indonesia seperti apa. Saya udah ada tamu yang menarik dan kita akan bahas hal ini. Jangan kemana-mana, yuk gabung ke sini. Anda berada di tangan yang tepat karena Anda berada di You Are In Good Hands bersama saya, Coach Jaha. Nah, di depan saya ini udah ada tamu yang dulu tahun 98 ikut kegiatan reformasi sebagai mahasiswa Ketua Senat Fakultas Kedokteran Gigi ya. Iya, betul juga. Yang waktu itu ikut menggulingkan pemerintahnya pada saat itu. Dan yang menarik dari tamu saya kali ini adalah kebanyakan para Ketua Senat pada masa itu memilih jalur politik untuk karirnya. Tapi yang satu ini justru memilih karir filantrofi. Nah, inilah yang akan kita dengar kira-kira pengalaman belasan tahunnya seperti apa nih. Dan bagaimana filantrofi khusus yang dilakukan oleh milenial di Indonesia bisa membantu memecahkan masalah-masalah kemiskinan yang jadi tanggung jawab kita bersama agar kita bisa bergantung tangan dengan pemerintah juga. Oke. Ada dokter gigi Imam Ruliawan. Boleh memperkenalkan diri dok kira-kira sekarang apa nih yang lagi dikegiatan? Ketua Pengurus Yayasan yang konsen dan fokus di dua program. Program yang pertama adalah program Jumat Berkah seperti memberikan makanan kepada masyarakat. Dan yang kedua program BBM. BBM apa tuh? Bersih-bersih masjid. Bersih-bersih. Iya, jadi masuk ke daerah-daerah yang ada tempat ibadah khususnya masjid yang kurang baik untuk tempat ibadahnya. Kita buat baik jadi supaya lebih nyaman, lebih pusu lah kali. Kalau daerahnya sekitar masjidnya termasuk seperangkat seperti tempat wudunya, toiletnya, sejadahnya, kemudian karpetnya, mukenanya, sarungnya, dan sebagainya bisa kembali lebih nyaman. Kita akan seumur ya, jadi tanggung kita saat ini, ini sebenarnya teman saya SMA gitu, dan kami sama-sama di Universitas Indonesia, beda fakultas. Saya tuh pada waktu itu gak kepikiran untuk berkarya di bidang filantrofi gitu. Apa sih yang membuat berkarya di bidang filantrofi? Jadi sejak saya sekolah di fakultas kedokteran gigi itu memang sudah suka dengan kegiatan sosial, coach. Jadi kalau ada kegiatan sosial seperti kersos, kerja sosial ke berbagai daerah, saya turut, ikut turut aktif baik sebagai peserta atau sebagai panitia sejak sekolah, sejak mahasiswa. Kemudian selesai menjadi mahasiswa, saya mengikuti kegiatan yang namanya dulu PTT. Dulu kalau dokter gigi mau praktek untuk punya SIP, dia harus menyelesaikan tugas di daerah yang disebut dengan PTT. PTT itu pegawai tidak tetap selama 3 tahun. Nah, di penghujung masa tugas PTT saya sekitar 2004-2005 itu, saya terlibat lagi kegiatan relawan yang menurut saya skala nasional, yaitu menjadi relawan di tsunami Aceh di Desember 2004. Pekan pertama saya hadir di sana bersama teman-teman volunteer yang lain. Dan kemudian di 2005-nya juga ada bencana di gempa Jogja. Dibantu. Jadi waktu itu saya sebagai PTT, pegawai tidak tetap. Sekarang status saya TTP. Tetap tidak pegawai. Tetap tidak pegawai. Saya suka di dunia kemanusiaan, di volunteer itulah saya berinteraksi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan, dengan lembaga-lembaga filantropi, sebagai volunteer awalnya. Jadi saya pernah di lembaga volunteer pos keadilan peduli umat, kemudian juga menjadi volunteer di dompet 2 AFA. Barulah selesai masa bakti saya sebagai pegawai tidak tetap di puskesmas, di Cilegon. saya bergabung ke dompet 2 AFA. Menjadi salah satu manager di layanan kesehatan cuma-cuma. LKC. Layanan kesehatan cuma-cuma. Artinya memang tidak memungut biaya spesial pun terhadap pasien yang kita layani di klinik kami. Dan itu bertahan cukup lama ya sampai posisi terakhir di dompet 2 AFA apa ya? Saya di dompet 2 AFA sebagai direktur eksekutif terakhir. Dan Alhamdulillah di tahun ke-15 masa tugas saya di dompet 2 AFA. Saya diberikan kepercayaan kembali untuk mengelola salah satu yayasan. Tadi yang saya cerita di awal. Oke. Baik. Saya itu waktu kita ngobrol pertama kali sudah sekian lama tidak ketemu itu ada satu konsep yang menurut saya sangat menarik. Ya. Yaitu adalah bahwa kegiatan filantrofi ini harus dibuat menyenangkan dengan kalau gak salah waktu itu istilah yang digunakan dengan marketing communication yang menarik. Ini kira-kira implementasinya gimana sih? Mungkin kasusnya boleh di dompet 2 AFA atau di mana di mana baik. Jadi menyambung data terbaru bahwa dalam survei yang dilakukan oleh lembaga charity ad foundation yang berkedudukan di London itu 6 tahun berturut-turut world giving index yang tertinggi di dunia Indonesia. Oh. Jadi 6 tahun berturut-turut sampai 2024 yang negara paling dermawan di dunia ini nomor 1 Indonesia, tentu ada kontribusi teman-teman kita ya milenial atau gen Z ada kontribusi teman-teman kita di situ. Jadi ngomong teman-teman biar saya akan akan teman-teman milenial. Nah world giving index itu dilihat dari beberapa variable. Variable yang pertama adalah membantu orang lain yang tidak dikenal. Jadi menarik rata keinginan membantu orang yang tidak dikenal itu tinggi. Itu menjadi bobot terbesar untuk Indonesia sebagai negara dermawan. Sebagai negara dermawan. Kemudian yang kedua kegiatan voluntarism yang tinggi. Kegiatan kerelawanan yang begitu banyak di Indonesia. Apalagi kalau kita lihat fenomena Jumat Berkah bahkan warung dalam hari tertentu jam tertentu menggratiskan itu kan luar biasa ya. Semangat-semangat kebaikan seperti itu. Hanya di Indonesia atau ada Kalau melihat fenomena itu sama dengan buku Coach Jahabaca tadi. Memang fenomena ini ada di dunia. Artinya ini fenomena global. Kegiatan orang untuk berbagi. Ini kegiatan yang positif sekali. Nah Indonesia sebenarnya punya potensi yang besar untuk bagaimana kegiatan donasi itu bisa memberikan kontribusi. Tadi Coach Jahabaca cerita dalam konteks pengantasan kemiskinan. Dalam konteks mesejahterakan masyarakat. Lalu dalam konteks membangun bangsa ini itu peran donasi itu sebenarnya mempunyai titik yang sangat strategis. Apalagi ada kementerian sosial itu menunjukkan bahwa kegiatan sosial itu mempunyai nilai yang strategis dalam membangun peradaban sebuah bangsa. Nah ini apa namanya dari kemiskinan ke peradaban sebuah bangsa itu kan juga sesuatu yang jauh. Sementara mohon maaf saya agak skeptis ketika dibilang donasi bisa membantu mengentaskan kemiskinan. Emang kekuatannya seberapa sih donasi? Tadi yang dikaitkan dengan statement Coach Jaha bahwa konteks marketing komunikasi adalah dalam kegiatan donasi ini sebenarnya kita ingin membangun dalam sebuah konteks gaya hidup style. Kita berbicara peradaban ada budaya. Kan gaya hidup salah satu parameter ini adalah sebuah peradaban adalah gaya hidup. gaya hidup disiplin gaya hidup tengah rasa gaya hidup tanggung jawab gaya hidup mengundurkan diri bila salah misalnya kira-kira seberunggu. Jadi itu adalah ciri-ciri masyarakat yang beradab. Nah ketika donasi menjadi sebuah lifestyle new style itu sudah menjadi salah satu pilar peradaban. Apalagi ketika dikuatkan dengan teologi keagamaan masing-masing kepercayaan masyarakat kita. Misalnya kalau saya ambil contoh di muslim ada terminologi zakat. Kalau saya tanya kepada pasien-pasien saya misalnya apa yang bapak ibu ketahui tentang zakat? Dari 10 pasien saya mungkin mengatakan taunya ya zakat hanya zakat pitrah. Sekarang logikanya bagaimana zakat pitrah beras itu bisa mengentaskan kebiskiran dan bisa membangun peradaban. Betul. Karena taunya zakat pitrah. Karena ada zakat mal ada zakat pertanian zakat mal itu zakat harta. Ada zakat pertanian ada zakat pertambangan ada zakat profesi ada zakat saham. Jadi banyak sekali terminologi di dalam keislaman filantropi islam tentang dunia donasi tadi. Nah jadi kata kuncinya karena tadi Coach Jahan menyinggung marketing komunikasi ini ada tantangan bagaimana memarketingkan nilai-nilai kebaikan ini se bagus mungkin se eye-catching mungkin. Ya kalau kita lihat di iPhone atau di GSM di smartphone maksud saya ini kan banyak pilihan dunia yang lagi tenar sekarang ada pinjol ada judol judi online dan pinjam online itu sama dia masuknya juga lewat smartphone juga kenapa disitu tidak bisa juga bertarung tentang kebaikan berdonasi itu nah jadi marketing komunikasi itu kan salah satu tujuannya adalah untuk membangun kesadaran awareness tentang sebuah brand jadi donasi itu bisa dijadikan sebuah brand sedekah itu bisa dijadikan sebuah brand zakat itu bisa dijadikan sebuah brand sehingga ketika ada fenomena teman-teman kita yang punya semangat gairah yang tinggi terhadap berbagi ini di dunia sekitarnya itu sudah menjadi modal besar seharusnya untuk bisa di apa ya di diolah lagi untuk menjadi sebuah potensi yang benar-benar bisa terwujud kata kuncinya adalah trust building jadi Markom itu untuk membangun trust building akhirnya jadi lifestyle karena dia merasa ketika saya berbagi saya percaya oh ternyata sampai kepada yang bersangkutan baik dia ngasih langsung atau dia ngasih melalui lembaga yang dia percaya tapi intinya dia merasa ada kepercayaan ketika dia berdonasi ulang terhadap sebuah lembaga atau penerima manfaat beneficiaris yang dia berikan dari sebagian rezekinya itu ada rasa percaya dan naik rasa percaya kemudian ada rasa bahagia ada rasa tentram ada rasa tenang di dalam filantropi islam itu kalau anda mau menghilangkan satu hari dari sebuah kecelakaan ya sedekah lah karena dalam satu hari itu tidak akan bersamaan antara sedekah dan kecelakaan seperti begitu hadisnya luar biasa jadi dalam satu hari tidak ada yang bersama antara sedekah dan kecelakaan artinya kalau sudah sedekah insya Allah tidak ada kecelakaan produk-produk knowledge ini yang ketika dimarketingkan tanda petik melalui pendekatan apalagi digital marketing marketing komunikasi yang dibangun maka zakat itu akhirnya bukan menjadi tanda petik sekedar sebuah kewajiban tapi akhirnya menjadi butuh jadi kebutuhan kayaknya kalau satu hari ini teman-teman milenial atau teman-teman gen Z itu gak nge-click 3000 perak dari saldo sisa di GOP atau di Grab atau dimananya itu itu kayaknya gak afdol kalau hari ini gak click gitu walaupun cuma 5000 tapi setiap hari tapi ada 5 juta anak milenial luar biasa angkanya gimana di Indonesia ada kenaikan seperti di dunia nah di Indonesia menafik dari kata data bahwa sebelum pandemi kelompok milenial yang berdonasi itu 36% sesudah pandemi menjadi 51% 36% menjadi 51% dalam waktu 2 tahun kurang lebih iya itu kita tidak melihat besar atau kecilnya nilai rupiahnya nilai donasinya tapi jumlah jumlah donaturnya nah ini menjadi sebuah tanda-tanda baik bagi kami bagi saya teman-teman yang punya pegiat konsen terhadap di dunia filantropi di dunia kebaikan ini ini luar biasa ini semangat yang positif sekali ini dalam konteks membangun semangat tetapi kalau dalam konteks mengentaskan kemiskinan entah dulu kemiskinan itu kan ada penyebabnya ada kemiskinan struktural ada kemiskinan kultural kalau berbicara kemiskinan struktural bahwa mengentaskan kemiskinan tidak hanya sekedar dengan berbagi dikasih ke orang ada aspek struktural ada aspek kebijakan ada aspek negara yang juga berperan bagaimana secara struktur kemiskinan itu jangan terwujud jadi setengah mati kita mengentaskan kemiskinan tapi secara struktur secara kebijakan ternyata juga ada kebijakan yang memberikan efek samping menciptakan kemiskinan baru ya kita bisa diskusilah dengan banyak fenomena-fenomena pembangunan yang misalnya tidak memperhatikan aspek-aspek kajian-kajian yang seharusnya dijalankan kira-kira seperti itu jadi kemiskinan struktural itu juga harus diselesaikan secara struktural kemiskinan kultural jadi kalau kata salah satu komedian itu angka kemiskinan itu bisa diturunkan sebenarnya dengan cara dari kakeknya turun ke bapaknya dari bapak diturunkan ke anaknya tapi benar ya saya sekitar tahun akhir 80-an jalan 90-an saya sempat baca berarti waktu itu saya seingat saya SMA kelas 1 kurang lebih itu ada ada data kompas melakukan riset jadi melakukan perjalanan lembus hutan di Bekasi sampai taunya di satu titik dia ketemu satu desa yang sangat terpencil tapi hidup dan desa itu sudah hadir dari zaman apa namanya Majapahit katanya dan ketika ditanya seperti apa itu adalah zaman Majapahit itu sudah penjahat-penjahat yang apa namanya penjahat yang dikejar buron lari ke situ karena daerah situ dulu daerah Jim Buang Anak akhirnya mereka bikin perkampungan yang terus berkembang kehidupan mereka melestarikan yang namanya budaya kemiskinan dan mereka hidup dari bukan bertani tapi ngerampok desa sekitar nah itu nah ini kan budaya kira-kira dengan kekuatan tadi ada yang kemiskinan kultural struktural kalau kultural kayak gini apa namanya bahasan filantrofi atau gimana? iya jadi kalau dalam kontes filantrofi itu kan kegiatan kebaikan kerelaan ini agak berbeda terminologinya kalau kita berbicara zakat jadi dalam filantrofi islam itu dalam dunia berbagi di islam itu kalau saya boleh ngambil contoh zakat sedekah itu beda dimensinya zakat itu wajib jadi bukan kegiatan filantrofi sebenarnya zakat itu kewajiban seperti sholat naik haji jika mampu lah kira-kira begitu jadi zakat itu kewajiban nah kenapa akhirnya negara ini membentuk lembaga zakat tingkat nasional karena sebenarnya secara sejarah dan fikinya sebenarnya negara lah yang punya menang otoritas untuk mengutip zakat setiap warga negara yang muslim sebagaimana layaknya pajak artinya secara struktural zakat itu dimungkinkan untuk bisa menjadi sebuah pendekatan dari sebuah kebijakan negara untuk memastikan zakat itu diambil dari yang mampu disalurkan kepada yang berhak beda kalau sedekah sedekah itu bisa kita sebut dengan filantropi karena dia kebaikan yang kerelaan kan filantropi itu kan kegiatan yang penuh kasih lah jadi apa yang penuh kerelaan gitu ideal banget udah lah dapat menjalankan kewajiban zakat tapi juga dengan penuh kasih bukan segedar menjalan menunggurkan kewajiban tapi juga dengan penuh kasih bagikan lah donasi atau sedekah itu diantara saudara terdekat kamu dahulu itu kan mencerminkan kasih sayang itu kita bisa mulai dari saudara-saudara kita yang terdekat jadi konteks struktural atau kultural tadi diskusi kita akan bisa lebih menarik ketika terminologi yang dipakai ini jenis donasi yang apa nih sampai luar biasanya perhatian negara terhadap kebijakan donasi ini akhirnya bukan hanya untuk muslim ya saudara-saudara kita yang di Nasrani dengan kebijakan untuk mereka punya punya ajaran juga wajib bersedekah atau berbagi barang siapa seorang pemeluk beragama Islam, Nasrani, Bunda, Buddha, atau Hindu dia membayar donasinya yang diwajibkan oleh agamanya masing-masing ke lembaga yang resmi dicatat oleh Kementerian Agama itu bisa dapat insentif yaitu pengurang penghasilan kena pajak jadi bayar zakat kumpulin setahun dikalkulasi bisa pengurang penghasilan kena pajak donasi yang diberikan oleh saudara-saudara kita yang Kristen juga Nasrani juga, Buddha, asal ke lembaga-lembaga yang tersertifat dan yang memang sudah disahankan oleh Kementerian Agama itu bahagian dari negara untuk mendorong secara struktur bahwa kewajiban ini juga mendapatkan insentif itu menurut saya adalah bagian dari bagaimana mengumpulkan ini baru bicara bagaimana mengumpulkan nah yang lebih strategisnya lagi jangan lupa adalah bagaimana menyalurkan berbicara berarti program yang efektif program yang efisien program yang kreatif program yang inovatif jadi jangan sampai tumpang tindih ada satu kelompok dibantu dari empat atau lima lembaga sementara ada kelompok lain atau keluarga lain satu lembaga pun tidak ada yang bisa menyentuh nah hal-hal ini kan terkait distribusi juga jadi kompleks sekali bagaimana kita bisa memastikan dana satu rupiah yang dititipkan kepada lembaga atau pada individu yang dipercaya untuk menyalurkan itu benar-benar tepat sasaran tadi kan kalau struktural itu kemiskinan struktural perlu bantuan negara ya karena kebijakan kalau kultural itu dimensinya banyak sekali jadi mungkin bisa donasi atau zakat atau apapun instrumen filantropi ini menyelesaikan tapi ini urusannya panjang dimensinya banyak kira-kira sebenarnya yang di tengah itu yang disasar oleh oleh banyak kegiatan filantropi itu di kemiskinan yang seperti apa yang bisa diselesaikan sehingga mengurangi jumlah kemiskinan kalau dari pengalaman jadi dari salah satu guru saya dari Sudewo itu yang bisa menyelesaikan kemiskinan satu keluarga itu lembaga amal tapi yang bisa menyelesaikan satu juta keluarga miskin itu negara jadi secara konsep kami di dunia filantropi itu memahami bahwa kita akan ada keterbatasan mengataskan kemiskinan dengan sebanyak ini lembaga filantropi yang kalau ada catatan misalnya ada penghimpunan atau ada potensi potensi zakat saja saya bicara itu banyak catatan mengatakan 200 triliun satu tahun loh satu tahun 200 triliun itu potensi zakat belum intaknya belum sedekahnya belum donasi lainnya artinya potensinya besar tapi yang terkumpul sampai saat ini mungkin baru sekitar 10-15% masih jauh berarti kan masih ada tantangan yang besar bagi lembaga-lembaga filantropi bagaimana menumbuhkan yang berbagi ini bukan hanya sekedar berbagi tapi terorganisir nah kalau kita berbicara bantuan yang diberikan kemudian terorganisir kemudian direpot transparan akuntabilitas disampaikan lagi kepada masyarakat maka akan tumbuhkan kepercayaan kan jadi marketing komunikasi tadi adalah bagaimana menjaga keintiman hubungan antara tanda petik konsumen dengan produsen kan berarti menjaga keintiman hubungan antara donatur teman-teman filantropis ini dengan lembaga-lembaga yang dipercaya ini harus dibangun nah dibangun itu salah satunya adalah menyapa mendoakan melalui WA-WA Blast melalui media-media sosial kemudian laporan diberikan rutin misalnya sebulan sekali uang yang kemarin anda berikan cuma 5 ribu tapi dampaknya karena ada seribu orang lain yang memberikan dana yang 5 ribu ini dampaknya ada satu desa yang tadinya angka pendapatannya sebulan mungkin hanya 500 ribu sekarang sudah 700 ribu misalnya ini dampak dari luar biasa 5 ribu saya terlalu memberikan dampak kalau gitu gue besok nyembang 10 ribu deh nah jadi membangun keintiman itu adalah dengan komunikasi jadi di dalam dunia filantropi ini komunikasi adalah dalam rangka membangun pilar trusti kepercayaan tadi agar terwujud kalau programnya jadi apa jadi kalau program itu kan yang paling baik adalah program yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kalau mengacu pengalaman misalnya di dompet dua apa pada saat kami melakukan survei kenapa sih orang menyumbang ke lembaga dompet dua apa ternyata karena bisa dipercaya nomor satu karena bisa dipercaya nomor duanya ditanya lagi kenapa anda percaya ternyata dari beberapa pilihan karena program program oke terus dipilih lagi program apa kan ada beberapa program itu di dompet dua program yang pertama adalah program kesehatan karena program kesehatannya baru yang kedua program pendidikannya baru yang ketiga program pemberdayaan ekonominya baru program keempat dan kelima dan seterusnya artinya dalam konteks contoh dompet dua apa karena ada program kesehatan misalnya pengobatan gratis klinik gratis semua sakit gratis jadi ternyata untuk sebahagian kelompok yang mendonasikannya melalui dompet dua apa karena mereka percaya melihat kreativitas dari program kesehatan kira-kira begitu mungkin ada lembaga lain mungkin karena program pesantrennya ada lembaga lain karena program pengadaan mata air di daerah terpencil misalnya ada program lain karena beasiswa ada program lain karena pengentasan program petani-petani yang bermasalah dengan kupuk dan lahan dan sebagainya jadi akhirnya lembaga-lembaga filantropi ini akan tumbuh dengan kekhasan masing-masing yang akan menjadi faktor penguat kenapa orang berdonasi walaupun faktanya coach orang yang berdonasi ke salah satu lembaga itu dia biasanya juga berdonasi ke tiga atau ke empat lembaga yang lain jadi satu donatur ke lembaga A ke lembaga B ke lembaga C jadi misalnya dia bayar pagi nih 5 ribu kesini 5 ribu kesini 5 ribu kesini itu kan luar biasa berarti ketika tanda petik donatur itu ada tiga padahal enggak sebenarnya donaturnya cuma satu jadi angka donatur itu kalau kita bicara tadi ke teman-teman kita yang milenial atau genset itu kalau mau dikejar apakah mereka hanya memberikan donasi ke satu lembaga atau ke dua lembaga atau lebih dari dua lembaga itu menjadi catatan yang menarik lagi tadi saya ada apa namanya yang saya sangat senang denger itu program yang kreatif itu bangun program yang kreatif seperti apa kalau pengalaman Pak Imam program yang kreatif itu adalah program yang bahasa teman-teman di dunia kemadesan itu istilahnya apa ya masterpiece masterpiece ya jadi dia satu program tapi menimbulkan multiplier effect yang saya belajar adalah namanya program misalnya tebar hewan kurban program tebar hewan kurban yang dilakukan oleh lembaga-lembaga filantropi islam ini menarik sekali 6 bulan sebelum hari pemotongan idul adha donasi sudah digalang ayo siapa yang mau berkurban untuk daerah terkencil atau daerah pelosok se-santara atau bahkan sampai keluar negeri nah sebelum 6 bulan itu sudah ketemu para peternak-peternak yang akan menjadi calon supplier terhadap pengadaan kurban itu artinya apa dari pengadaan hewan ternak yang didistribusikan pengadaannya kepada kelompok-kelompok ternak yang dibina yang mayoritas kelompok ternak tentu adalah tahu dua mereka akan punya omset yang tiba-tiba besar nanti menyelang idul adha itu itu kita bimbing supaya ada misalnya pembibitan kambing atau domba satu kelompok 50 ekor satu kelompok 20 ekor tanda petik kita berikan dana misalnya sejuta tapi nanti di bulan ke-6 pas idul adha mereka bisa jual 1.600.000 1.700.000 itu kan kita bimbing pertama jangan sampai dombanya pada mati selama 6 bulan bagaimana memastikan produk biaya HPP-nya jadi ada biaya pakannya ada biaya pemeliharaannya juga harus butuh sehingga oh dapat mancing bersih 200.000 sampai 300.000 misalnya tapi dikali 50 ekor itu kan sudah lumayan jadi pada saat program tebar hewan kurban tadi orang yang berkurban merasa damai dan tenang oh misalnya berkurban ternyata bisa memberikan ke daerah pelosok yang jangankan makan kambing ketemu kambing setahun sekali daging kambing maksud saya itu belum tentu dan itu masih banyak di Indonesia ini nah tiba-tiba mereka sekarang bahagia sekarang kita bisa makan kambing bisa makan sapi bisa makan kerbau bukan aja mereka yang bahagia peternak-peternak pun hari itu juga berbahagia berarti ada apa disitu? terjadi skala ekonomi peternak yang meninggal berarti proses distribusi berjalan maka transportasi akan bergerak ya kan? transportasi bergerak distribusi bergerak kemudian tukang potong bergerak semua akhirnya multiplier efek dari sekedar tidak hanya sekedar program kurban tapi program kurban itu memberikan efek yang luar biasa termasuk program tebar zakat pitrah jadi zakat pitrah di Jakarta tapi misalnya disalurkannya ke daerah yang belum 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 banyak zakat pitrah yang disana caranya gimana? bisa dengan cara digital program tebar zakat pitrah itu misalnya kita beli berasnya kepada para petani-petani yang dibina sebelumnya kepada para kelompok tani yang mereka memang bertani nanti jangan lupa apa nanti harga berasnya harga gak banyak akan kita beli dengan harga ekonomi bukan dengan harga yang akan merugikan itu sudah memberikan ketenangan buat petani bahwa saya nanti akan dibeli oleh teman-teman yang akan mengadakan program zakat pitrah nanti akhirnya-akhirnya seperti itu jadi ada efek bukan hanya para fakir miskin dapat zakat pitrahnya tapi petani juga dapat secara merata ketika zakat itu tidak hanya terkonsentrasi ke dalam satu titik tertentu jadi zakat pitrah kurban didistribusikan kurban didistribusikan nah itulah contoh-contoh program yang kami sebut dengan masterpiece kegiatan zakat pitrah bisa memberikan efek ekonomi kegiatan kurban bisa memberikan efek ekonomi juga oke jadi saya tangkap ada dua ya kalau mau bikin program kreatif harus ada multiplier efeknya gak hanya satu dua pihak yang terlibat dan multidimensi setiap aspek dipikirin termasuk pembinaan berarti artinya tim filantrofi ini mungkin ceritanya di dompet dua fa jadi dompet dua fa punya semacam konsultan atau apa namanya pendamping iya pendamping betul coach peternak betul memastikan peternaknya besar sehat betul sesuai dengan akat bahwa harga 1.800.000 kambingnya itu 25 kilo akhir-akhirnya begitu harus terwujud kan harus terwujud terus misalnya apa namanya beras gitu ya sama berasnya premium misalnya harus kategori premium kan jadi kata kuncinya adalah di pendampingan ini pun mengacu dari sejarah ketika kita memberikan program pemberdayaan maksudnya pengalaman kami memberikan itu dari 10 masyarakat yang kita bantu tingkat keberhasilannya juga gak tinggi coach paling 2 atau 3 dari 10 itu yang berhasil karena ada aspek pesebikinan kultural aspek kemiskinan mental ketika dia dapat bantuan apalagi dia tahu bantuannya adalah donasi maka tanggung jawabnya kurang gitu interesting berapa besar atau ada perubahan gak setelah sekian tahun ini jumlah orang yang dengan mental miskin itu dalam tanda petik mungkin ya menyelewengkan bukan menyelewengkan tapi bertanggung jawab rendah apakah jumlahnya berkurang setelah sekian lama dengan pendampingan atau dengan adanya penampingan harapannya harapannya akan berkurang tetapi lagi-lagi ada aspek ada orang miskin kemudian kita dampingi dia sudah jadi istilahnya gini dari penerima menjadi pemberi program itu merubah dari penerima zakat kalau bisa menjadi pemberi zakat tapi jangan lupa ada rentan ada kemiskinan yang rentan jadi satu tahun dia berhasil dari yang tadinya menerima bisa menjadi pemberi tapi dia kalau tidak diintervensi lagi tidak dinaikkan lagi skala ekonominya misalnya konteks pemberdayaan ekonomi pertanian atau peternakan maka ketika ada harga harga nasional berubah ada impor berubah dia jatuh miskin lagi coach dia bisa jatuh miskin lagi jangan kan bicara yang angka kegagalannya itu bisa berkurang yang udah berhasil aja bisa gagal lagi kira-kira begitu itulah kenapa peran struktural dalam konteks ini sangat penting peran kebijakan penting jadi orang yang sudah bisa mampu membayar zakat padahal dulu dia menerima zakat belum tentu tahun depannya bisa membayar zakat lagi ketika secara kekuatan ketahanan dalam mengelola pendapatannya supaya bisa meningkat pendapatannya itu rapuh karena ada kebijakan harga tomat tiba-tiba jatuh karena ada kebijakan harga gambar tiba-tiba jatuh pupuk susah diambil jatuh miskin lagi kalau udah jadi lifestyle bukannya itu nah lifestyle itu kan konteksnya ke donaturnya lifestyle yang saya maksudkan tadi adalah konteksnya bahwa membangun peradaban donasi atau peradaban zakat atau peradaban sedekah ini adalah menjadi sebuah gaya hidup untuk orang supaya dia merasa damai tenang bahagia sehingga itu lifestyle bagi pemberi satu tantangan lagi lifestyle dari penerima manfaat itu juga harus dibangun satu sisi perlu pendampingan di satu sisi perlu pengawalan di satu sisi membangun tanggung jawab yang terakhir tidak bisa selesai setahun dua tahun bisa jadi milenial perannya apa nih di kegiatan-kegiatan kayak gini milenial bisa menjadi volunteer banyak banyak milenial banyak bisa jadi volunteer bahkan dia bisa mengisi hari-hari cutinya dengan berkunjung ke tempat-tempat yang menurut dia memang perlu dibagi jadi biasanya kalau cuti jalan-jalan ke luar negeri jalan-jalan ke destinasi wisata sekarang jadikan dia cuti dia cuti spiritual jadi mendapatkan manfaat spiritual mendapatkan manfaat kebagian dia masuk ke tantungan kemiskinan dia layani saudara-saudara yang membutuhkan di sana bahkan ada sebuah filantropi yang saya salut sekali setiap hari kemis itu para donaturnya membersihkan rumah ibadahnya khususnya toilet jadi dia punya donatur tetap punya donatur tetap member setiap hari kamis setiap hari apa yang disemakati seluruh donatur itu terlibat untuk membersihkan toiletnya rumah ibadahnya semua para donaturnya jadi dia menjadi ugi ini ya rasanya kira-kira kalau saya membersihkan rumah ibadah dan sebagainya mengerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaan dia itu untuk salah satu yang paling saya pahami mungkin coach yang lebih paham adalah meruntuhkan ego iya betul lifestyle berdonasi itu sebenarnya adalah untuk membangun supaya dia mudah berbagi sehingga egonya tidak tinggi iya kan salah satu hikmah zakat itu adalah kan merasakan kepedulian sosial nah itu sebenarnya kan melatih supaya kita tidak menjadi manusia yang superego bahwa di sekitar kita banyak orang bukan orang yang membutuhkan kita sebenarnya kalau egonya udah baik kita yang membutuhkan orang-orang iya menjaga konsistensi donaturnya juga saya ini ya saya kebetulan juga punya apa binaan gitu ya ojek-ojek gitu ya oke bagus tuh boleh minum coach ya boleh boleh ojek-ojek yang apa namanya menyisikan uangnya untuk membiayai yatim gitu ya hanya saja menjaga konsistensinya itu sulit ya mereka kadang-kadang saya hari ini penghasilan cuma sekian iya sama yatim udah komitmen sebenarnya misalnya seribu dua ribu tapi hari ini berjikisnya lagi seperti ini nah itu itu ada tips dan triks gak nih mungkin gua ya buat saya dan teman-teman saya atau ya pemirsa sobat-sobat PVRI ini iya menjaga konsistensi mereka gitu mereka sudah percaya ngeliat program bagus gitu ya iya kan kadang-kadang apa namanya ya donasi seratus ribu seratus ribu gitu ya beratnya atau tidaknya kan satu orang dengan orang lain berbeda yang menarik dari program Eko Jaha ini sobat-sobat PVRI juga harus bisa melihat dengan penuh takzim penuh penghormatan kepada siapa para saudara-saudara kita yang sebenarnya kurang beruntung supir-supir ojol itu artinya secara ekonomi dia tidak mempunyai pendapatan yang berlebih mungkin anggaplah masih pas-pasan atau bahkan kekurangan apalagi persaingan sekarang makin ketat tapi kok masih mau berbagi kalau ada orang punya 10 bagi 1 wajar bagi 2 aja masih wajar ini punyanya 1 dia masih bisa bagi 0,3 0,4 kan luar biasa itulah yang disebut dengan orang-orang yang beruntung harusnya jadi dia sebenarnya sempit tapi dia bisa melegakan egonya nah itu sebenarnya sudah menjadi kekuatan modal untuk bagaimana memastikan keistiqomahan itu bisa terbangun itu sebenarnya sudah modal besar apalagi kalau penghasilannya dia naik sedikit berarti kan idealnya bagaimana dengan sistem yang ada ini lagi-lagi struktural entah korporatnya entah providernya atau bahkan pemerintah jadi aturlah bagaimana caranya mekanisme tanda petik komposisi prosentase untuk pengemudinya pada saat-saat tertentu misalnya lagi lagi ini saya jadi agak sotoi nih ya cerita jadi pas pendapatannya kecil ya jangan disamain lah pemotongannya buat driver misalnya juga dikurangin ini kan ada spare ini ada spare yang masih bisa dia bagi nah itu satu yang kedua sekarang sih kalau kita berbicara digital rasa-rasanya nimbang dengan 10 rupiah 1000 rupiah pun masih bisa kalau digital apalagi dengan kantong-kantong apa yang apa namanya pembayaran-pembayaran pakai jadi nyebut deh mohon maaf nih sobat seperti pembayaran e-money gitu-gitulah apa e-money digital pay digital pay itu kan bisa dengan 100 dengan sisa dari apa saldo transportasi online itu kan bisa didonasikan karena sudah banyak yang konek lembaga-lembaga filantropi dengan provider-provider itu kan udah konek jadi cuma 100 perak 1000 perak bisa nyumbang artinya kalau emang udah niat mau berdonasi walaupun hari itu cuma biasanya ngasih 2000 hari itu cuma ngasih 500 di mata Tuhan tetap besar iya tapi dilemanya gini Pak Imam ya misalnya kenapa para ojek itu apa namanya mengumpulkan berkumpul terus mereka pledge atau niat bahwa setiap hari meluangkan 10 ribu setiap hari untuk yatim karena mereka melihat sebenarnya mungkin akan benar kita sumbang via aplikasi platform tapi mereka gak bisa melihat bahwa itu kembali ke lingkungannya mereka makanya mereka berhimpun dan mereka kembalikan kepada lingkungan mereka sendiri nah ini ada ada gak hal yang mungkin lembaga filantrofi bisa memfasilitasi tersebut maksudnya mereka tuh apalagi kan karena fisik ya kelihatan oh saya cuma baru seribu hari ini padahal targetnya serpuluh ribu misalnya mungkin gak ya jadi kayak tiba-tiba thinking out lah ide gitu paham coach jadi sobat TVR juga perlu tahu nih di dunia donasi tuh ada dua ada donasi terikat ada donasi tidak terikat kalau donasi terikat kita melalui lembaga yang kita percaya saya titip ada seratus orang nih memulai ojol saya titip diberikan ke wilayah ini donasi terikat untuk program ini tapi disepakati dari awal donasi terikat tapi kalau donasi tidak terikat udah nih saya titip terserah nah itu kita bisa masuk skema kerjasama partnership campaign bareng dengan yayasan dengan donasi atau dengan apa agar secara pencacatan terorganisi gak bisa sekedar hanya pendekatan tradisional tapi semangat yang sudah ada dari teman-teman ojek online tadi itu harus kita organize nah bagaimana caranya masukkan klasifikasi donasi terikat kepada kelompok yang dimana kepada warga yang dimana daerah yang dimana ini bisa disepakati di awal donasi terikat oke jadi begitu ada platform hal-hal sendiri seperti ini dimungkinkan ya berbuat baik pasti ada jalan apalagi udah biasa dalam tantangan teman-teman kita di ojek online nah kira-kira nih kalau kita sebagai bangsa yang tadi sudah nomor satu untuk sebagai bangsa yang dermawan oh iya nah next stepnya apa sih supaya kita bisa tidak hanya sekedar bangsa yang dermawan tapi bangsa yang secara peradaban juga maju karena ke dermawan nah ini mungkin pertanyaannya agak menarik tuh coach jahat karena di negara yang nomor duanya negara yang paling dermawan itu Kenya Kenya Amerika nomor 4 nomor 5 malah jadi jadi gak ada korelasi juga negara baju dengan kedermawanan ya dalam konteks penelitiannya si CAF ini Charity Advocation tetapi dalam konteks apa ya dalam konteks yang disebut negara maju adalah ketika semua itu sudah dilakukan oleh negara sekolah gratis bukan tanggung jawabnya lembaga filantropi sekolah gratis tanggung jawab negara pengobatan gratis bukan tanggung jawab filantropi tanggung jawab negara makanya keluar ada istilah BPJS walaupun disitu negara meminta rakyatnya masih iuran tapi sudah ada semangat lah disitu bahwa dengan program BPJS dengan dilakukan metodologi tertentu itu diharapkannya karena terorganisir asuransi itu menjadi masional maka tingkat atau biaya terhadap pengobatan itu bisa ditekas bisa diturun sehingga bisa digotong royong bahasanya kan begitu dengan semangat digotong royong artinya apa tanggung jawab yang bisa mengetaskan kemiskinan itu adalah negara bukan lembaga filantropi lembaga filantropi itu mainnya dimana kontribusi aja kontribusi aja atau mungkin bisa menjadi model mungkin ditiru lah oleh negara bisa inspirasi jadi lembaga zakat misalnya dulu kan tumbuhnya dari swasta cerita kita lembaga zakat aja di Indonesia ini tumbuhnya dari saudara-saudara kita di dunia swasta kemudian di tengah perjalanan negara melihat perlunya ada regulasi dan sebagainya dibentuklah lembaga zakat masional itu karena tumbuh dari fenomena bahwa zakat itu bisa diorganis dengan baik dan bisa memberikan dampak walaupun sampai hari ini potensi yang besar belum bisa tergarap optimal oke jadi sebagai lembaga filantrofis ini sebagai model dia bikin model menarik negara adopsi iya karena tetap wajiban yang mengataskan kemiskinan adalah wajiban negara atau misalnya mungkin gak atau gak tau apakah ada program-program seperti ini misalnya oke di negara yang sudah maju dimana pendidikan sudah gratis kesehatan sudah gratis filantrofi mengisi peningkatan kualitas iya jadi yang menarik ini coach bahwa kalau negara yang sudah maju mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah negara yang sudah maju biasanya jumlah NGO-nya gak banyak aneh kata ada biasanya urusannya bukan ke negara itu keluar negara itu betul tapi negara yang berkembang atau negara bermasalah NGO-nya biasanya banyak NGO kelompok ini NGO kelompok ini untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap kebijakan negara kalau negara yang belum maju begitu juga dunia filantropinya kalau kita lihat misalnya filantropi anggaplah punyanya Bill Gates foundation dua ampe triliunan dia himpun tapi kan bukan membantu masalah kemiskinan di Amerika buat penelitian vaksin buat yang sifatnya strategis yang sifatnya memang investasi butuh dana besar jadi kira-kira begitu yang saya paham jadi modelnya itu ya kalaupun mereka kekualitas gitu ya apa namanya jadi yang strategis misalnya Bill Gates foundation oke ini menarik nih saya gak gak sangka kita hampir satu jam ngobrol mungkin boleh ditampilkan apa namanya ini tambahin dulu terakhir ya jadi sebenarnya kita sebagai bangsa ini punya potensi yang besar untuk membangun karena sebenarnya secara lifestyle sudah dibangun hasil sebenarnya kerja teman-teman di filantropis bangun itu sebagai sebuah brand lifestyle gitu ya ini terlepas mungkin dalam konteks ria kalau itu jadi lifestyle akhirnya bahasanya syiar komunikasi gitu ya nah mesti kita akui bahwa dari berbagai kemiskinan yang terjadi itu tetap pada dasarnya apa namanya negara bertanggung jawab memanjelesaikan masalah struktural ada juga apa namanya kemiskinan yang sulit ditumpaskan oleh siapapun nah idealnya disinilah kita bermain gitu antara struktural dan kultural dengan kalau filantropis itu apa namanya kerjaannya sebenarnya bikin model yang bisa ditiru oleh negara dari kerjaan disini dan hal-hal yang strategis kalau memang itu sudah diselesaikan oleh negara nah dan saya juga mendapatkan yang paling menurut saya yang buat saya paling menarik adalah bagaimana sih ukurannya kreatif sebuah program itu tadi jadi kreatifitas program itu ada tiga satu harus multi flyer multi flyer efek jadi ibaratnya kayak domino gitu satu disenggol semuanya ikut terus kedua multi dimensi harus dipikirin tidak hanya apa namanya naruh duit terus nanti nungguin kambingnya ini tapi juga mentalnya dibina keahagiannya dibina dan dan seterusnya yang terakhir adalah sebenarnya kalau mau bangun apa namanya mau bangun program-program filantropi yang bagus bagaimana seorang penerima bisa jadi pemberi nah seru juga teman sobat-sobat TVRI sobat-sobat you are in good hands kali ini kita belajar banyak nih dari tamu kita dokter Gigi Imam Ruliawan berdasarkan pengalamannya di dunia filantropis gitu ya saya lihat bahwa sebenarnya kita sebagai bangsa sudah punya modal yang kita perlukan saat ini adalah sesungguhnya bagaimana kita berjejaring kita mengeluarkan ide-ide kreatif untuk bisa membangun membantu pemerintah membuat model pengentasan kemiskinan yang baik atau mengusulkan program-program strategis kita yang nyobain mungkin pemerintah gak sempat juga memikirkan hal seperti itu gitu ya jadi mari kita sama-sama bergandingan tangan memikirkan konsep-konsep kreatif demi sama-sama membantu pemerintah di yang tengah-tengah tadi itu ya dan sampai disini pertemuan kita hari ini jangan kemana-mana tunggu saja episode berikutnya dengan ide-ide yang lebih membuka wawasan kita karena Anda berada di tangan yang tepat Anda bersama kami you are in good hands bersama saya coach ya terima kasih sampai jumpa selamat menikmati